Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bung Berani Baik teman-teman pada video kali ini saya ingin membahas Bagaimana cara mengatasi ikan toman yang suka melompat dari kolam Nah tentu saja dengan keadaan ikan toman yang suka melompat dari kolam ini Dapat membuat mulut dari ikan toman itu rusak atau robek Tentu saja dapat menyebabkan kematian teman-teman Nah disini saya akan berikan solusi untuk teman-teman yang sering mengalami ikan toman yang melompat Semoga kedepannya ikan toman tidak melompat lagi teman-teman Nah sebelum kita lanjut ke pembahasannya Mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silahkan dibuang Baik teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya Nah disini saya akan beritahu kepada teman-teman sekalian Bahwasannya sifat alamiah dari ikan predator itu adalah melompat teman-teman Nah kenapa demikian? Karena biasanya di alam liar Nah seperti ikan arwana, ikan toman, ikan gabus, dan ikan predator lainnya Biasanya dia berburu mangsanya itu di luar air Contoh misalnya ya ada jangkrik ataupun serangga yang menempel di pohon Nah dibawahnya ada ikan toman Biasanya dia akan menyambar melompat untuk menangkap serangga tersebut Jadi sifat alamiah tersebut terbawalah sampai ikan toman itu kita pelihara di dalam kolam Nah disini saya akan beberkan kepada teman-teman sekalian Langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya ikan toman kita itu tidak melompat lagi teman-teman Dari kolam yang kita taruh di ikan toman Nah langkah yang pertama yaitu berilah tutup pada kolam kita teman-teman Nah saya sarankan ketika memelihara ikan toman Untuk skala budidaya dan skala penghobi Ada baiknya melihara ikan toman itu di dalam kolam yang tidak terlalu besar teman-teman Ataupun kolamnya memanjang teman-teman Karena disitu kita bisa memberi pengaman di bagian atas Kecuali teman-teman ya misalnya teman-teman bikin kolam yang cukup besar Misalnya 5x5 meter ya Dindingnya misalnya 2 meter 5x5 meter ya kolamnya Kemudian dindingnya 2 meter Diisi air cuma 1 meter Jadi 1 meter dinding lagi itu sebagai pengaman supaya ikan tomannya tidak melompat Karena kalau saya melihat ya ikan toman yang ukuran 60 cm saja Itu melompat paling tinggi ya 80 cm-an lah Jadi cukup aman jika dinding kolamnya 2 meter Semeternya diisi air semeternya lagi sebagai pengaman Dan yang kedua ya boleh juga opsinya gunakan jaring untuk menutup kolamnya teman-teman Maka dari itu tadi saya bilang kalau untuk memelihara toman kolamnya tidak terlalu besar Misalnya ya 2x4 meter Ya tergantung dari teman-teman Karena kalau terlalu besar juga Ya jaring yang kita gunakan juga banyak Dan itu ketika jaring itu sudah melengkung ya Itu bisa sekali tabrak toman dan obek teman-teman Jadi kalau kolamnya tidak terlalu besar Jadi kita kerangka untuk bikin rangka jaring itu Bingkai tutup kolam kita itu cukup kuat teman-teman Jadi yang kedua itu teman-teman Gunakan jaring yang cukup kuat Untuk menahan tabrakan dari ikan toman Jangan gunakan jaring ikan yang biasanya digunakan elayan teman-teman ya Nah gunakanlah jaring yang biasanya di tempat saya ini disebut dengan jaring bukan harimau Yang lubang jaringnya itu sebesar kelingking lah teman-teman ya Bisa terlalu lebar ya Jadi yang sebesar kelingking Nah jadi itu langkah pertama yang harus kita lakukan Supaya ikan toman kita tidak melompat Jadi kita kasih pengaman ya Pengaman Nah kenapa harus jaring teman-teman Tutup kolamnya supaya Ketika ikan melompat ya Tidak menabrak ke kayu Karena kalau dia menabrak ke kayu ya Kalau tutup kolam kita semuanya kayu Maka ketika ikan itu menabrak ke kolam Bibirnya akan rusak Jadi kalau kita jaring ya Dia nabrak Dia akan jatuh kembali ke air Dan kemungkinan ya bibirnya tidak akan rusak Itu langkah yang pertama Langkah yang kedua ya biasanya kalau ikan toman itu melompat Tentu saja ada sesuatu yang tidak beres dengan airnya teman-teman Jadi air di kolam kita itu tentu saja mengalami ya tidak selamanya baik teman-teman Bisa saja ya Ada parasit Kemudian jamur dan lain sebagainya Bisa disebabkan dari pakan yang kita berikan Mengandung jamur Misalnya mengandung penyakit Dimakan oleh ikan Dan juga Menempel pada ikan pakan tadi Dan sehingga Ikan kita Koma kita Terkena penyakit Dan ketika ikan itu stres Ya ikan toman itu stres Maka dia akan menabrakkan diri ke dinding kolam Maupun dia melompat Keluar kolam Jadi ada baiknya Kita mengontrol Kesehatan air kita juga teman-teman Jadi Kita lihat Apakah ikannya gelisah di dalam kolam Kita bisa Obati dengan cara beli daun ketapang Supaya ikannya Tidak stres Daun ketapang ya Ekstrak atau ekstrak daun ketapang Boleh juga Ya boleh juga Kalau misalnya Tidak ada daun ketapang Boleh juga menggunakan Daun pisang Yang sudah Tua teman-teman Yang warnanya coklat Ya Ikan menggunakan tali Diceplungnya aja Ke kolamnya teman-teman Pasti Mudah-mudahan ya Ikannya tidak stres Karena penyakit tadi Yang ketiga teman-teman Tidak lupa juga Ketika Ikan kita mulai gelisah Di dalam kolam Lari sana Lari sini Lari sana Itu Boleh diberi Garam ikan Teman-teman Nah garam ikan ini juga Berfungsi yang membunuh Bakteri-bakteri yang ada di dalam Kolam kita Nah dan selanjutnya Ini tidak kalah penting juga Jangan memberi Tank mat Atau teman Ikan Toman kita di dalam kolam itu Yang ukurannya sama dengan Ikan toman kita Contoh ya teman-teman ya Misalnya ikan toman kita Ukurannya 25 cm lah teman-teman Kita pelihara 10 ekor Di dalam kolam Ya Kita pelihara Kemudian kita masukkan Ikan Apa namanya Gurame yang ukurannya Sama seperti itu juga Ukurannya 20 cm Masukkan Ya Sebenarnya memang Tidak apa-apa teman-teman Tapi lama-kelamaan Kalau seandainya Ikan itu Merasa Ikan toman itu Merasa Ikan tank mat Nya tadi Menjadi ancaman Baginya Itu maka dia akan Melompat teman-teman Lompat Itulah Sebabnya Ikan toman itu Lompat teman-teman Jadi tank mat Nya itu harus Diperhatikan Misalnya teman-teman Pengen Lumut-lumut Di dinding Kolamnya itu Hilang Boleh menggunakan Ikan sapu-saku Nah ikan sapu-saku Nya juga Dilihat juga teman-temannya Jangan terlalu kecil Misalnya ikan kita 25 cm Kita masukkan Ikan sapu-saku Yang ukurannya Misalnya 7 cm Misalnya Berbahaya teman-teman Nanti dia mengira Itu makanan Ikan toman itu Mengira ikan sapu-saku Tadi adalah Makanannya Jadi Makan nanti Nah itu Pernah terjadi Di kolam teman saya Itu ya Ikan tomannya Makan ikan sapu-saku Dan Malami kematian Teman-teman Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Makanan Dari Ikan toman Tadi Kita harus Selektif Memilih Makanan Yang kita berikan Kepada ikan toman Kita Agar Ia tidak Melompat Keluar Kolam Kenapa Ikan toman Bisa melompat Gara-gara Makanan tadi Misalnya kita beri Ikan lele Ikan lele Itu kan Mengandung duri Ada durinya Nah kita perhatikan Misalnya kita beri Ikan toman kita Yang ukuran 25 cm Kita berikan Ikan lele Yang ukuran 10 cm Nah itu kan durinya Masih ada Dan ketika dia makan Duri itu Menusuk Di bagian mulut Ikan toman itu Maka ikan toman tadi Stres Jadinya Stres Dan dia akan Melompat Lompat Nah ini Pernah terjadi Di ikan saya Saya itu Pernah saya berikan Ikan lele Ini Karena ikan lele Ikan toman saya Sekitar 25 cm Dan Ketika saya berikan Ikan lele Tersebut Ternyata Duri ikan lele Itu menancap Di bagian Bibir Ikan Saya Sehingga ikan saya Melompat Tepat saya tangani Saya tangkap ikannya Saya serok Saya lihat Memang iya Jadi Menyebabnya itu Teman-teman Nah baik Ikan lele Ikan nila Juga Diperhatikan Teman-teman Karena Dia ada durinya Jadi Sebaiknya Sebelum kita kasih makan Ke ikan kita Biasanya Kalau Lele itu Diberi makan Misalnya Yang ukuran 15 cm Kita kasih ke ikan toman Kita yang ukuran 40 cm Harus perhatikan Harus dibersihkan dulu Duri-duri ikannya Oke teman-teman Sekian dulu Video dari saya Mengenai Bagaimana Cara mengatasi Agar ikan toman Kita itu Tidak Gampang Melompat Dari kolam Tidak Mengalami Kematian Ya teman-teman Kalau Dia melompat Dari kolam Nah Sebelum saya Akhiri video ini Mohon dukungannya Yang pada channel Lebung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share Videonya Agar channel Lebung Berani Dapat berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman sekalian Ambil sisi positif Dari video ini Sisi negatifnya Silahkan Dibuang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati